di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial cara edit video tiktok yang lagi viral contoh videonya sebagai berikut jika diantara teman-teman ada yang berminat untuk membuat video seperti yang saya contohkan barusan disini teman-teman hanya membutuhkan satu tambahan aplikasi yaitu kinemaster Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke langsung saja kita buka aplikasi kinemaster kita langkah selanjutnya klik aja pada icon plus untuk memulai project baru Hai pilih aspek ratio sesuai kebutuhan video kita klik pada media Hai cari di folder mana video yang mau diedit Hai klik centang bila sudah selesai kemudian di bagian sini kita cari timing dimana tangan menunjuk tulang menunjuk langit Hai mungkin di posisi ini teman-teman kemudian klik pada media kemudian kita pilih menu gunting bagi di playhead klik tentang bila sudah selesai langkah selanjutnya teman-teman teman-teman masukkan video luma key dengan cara klik pada lapisan pilih media kemudian teman-teman masukkan video efek luma keynya Hai langkah selanjutnya di sini teman-teman pangkas aja efek luma key ini kemudian Hai kemudian enablekan topengnya Hai bentuknya kita fullkan aja kemudian kita rubah menjadi seperti ini teman-teman Hai Oke klik centang aja bila sudah selesai kemudian kita sesuaikan teman-teman Hai Hai langkah selanjutnya teman-teman Scroll aja kebawah Hai kemudian pilih efek mencampur Hai teman-teman bisa menggunakan hamparan atau memperbanyak Hai klik centang bila sudah selesai Hai langkah berikutnya kita klik pada pecahan media yang kedua ini Hai kita rubah filter warnanya teman-teman Hai semisal saya mau mencoba yang ini Hai kemudian kita beralih ke penyesuaian warna atur aja sesuai kemauan teman-teman klik centang bila sudah merasa cukup Hai langkah selanjutnya teman-teman pilih aja foto yang mau ditempelin di langit ini teman-teman Hai sama seperti tadi klik pada lapisan Hai kemudian media pilih di folder mana video itu yang disimpan Hai ke saya memakai foto ini teman-teman saya nggak tahu fotonya siapa ini kemudian disini kita sesuaikan teman-teman juga dengan klik pemangkasan Hai kemudian topengnya juga di enabalkan teman-teman Hai ke Hai saya coba taruh disini aja teman-teman Hai sini masih Hai harus ini teman-teman harus dipangkas lagi Hai ke kita sesuaikan aja mau ditaruh dimana foto ini kemudian klik pada titik tiga ini pilih kebelakangkan hai 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 langkah selanjutnya teman-teman bisa memberikan tulisan Hai klik lapisan kemudian pilih teks semisal teman-teman mau memberikan tulisan I love you Hai pilih kemudian teman-teman bisa memilih karakter fontnya hai 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 teman-teman bisa memvariasinya hai 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 oke di sini teman-teman Hai sama seperti tadi klik pada titik tiga ini kemudian kebelakangkan hai 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 teman-teman bisa memberikan animasi masuk pada teks ini Hai eh ini teman-teman apa huruf demi huruf Hai kek klik tentang aja bila sudah selesai kemudian kita cek terlebih dahulu hasilnya teman-teman di sini masih kurang pas teman-teman tinggal geser ke bawah aja oke kita mulai dari sini aja kurang lebihnya seperti ini teman-teman teman-teman bisa merekarka aja bisa memperbesar fotonya ini atau eh di bagian warna bisa diatur-atur teman-teman oke mungkin sampai di sini dulu berjumpaan kita dan terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Terima kasih.